Polisi kenalkan SIMD. Ada SIMD. Begitu pikiran dari para penyandang disabilitas yang biasa mengendarai sepeda motor roda 3 hasil modifikasi yang dihususkan penyandang disabilitas. Hal ini menjadi dasar Satlantas Polres Semarang mengedukasi para penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang agar memiliki SIMD yang dihususkan untuk mereka. Sosialisasi dan edukasi kepada penyandang disabilitas ini juga bagian dari Operasi Simpatik Candi 2017. Acara bertajuk Motivasi Keselamatan Komunitas Penyandang Cacat atau disingkat mata kaca itu digelar Rabu, 15 Maret 2017. Seperti dikutip dari laman Liputan 6.com dalam acara itu, petugas Satlantas Polres Semarang kemudian memperagakan ujian praktik menggunakan motor roda 3. Halang rintang yang digunakan masih sama seperti motor standar, hanya saja jarak antar kone diperlebar agar motor roda 3 bisa melintas. Pada saat melaksanakan kegiatan harus tetap ada teori dan praktik, tapi tidak sama dengan roda 2 biasa, kata Kapolres Semarang, AKBP Vincentius Tirdi Hartmiarso. Menurut Tirdi, keselamatan berkendara merupakan hak bersama, termasuk penyandang disabilitas. Begitu juga dengan kelengkapan surat-surat berkendara. Maka itu, perlu motivasi agar penyandang disabilitas membuat SIM. Banyak keluarga kita yang kekurangan harus dimotivasi, kata dia. Kasat Lantas Polres Semarang AKP Dwi Nugroho menambahkan, selama beberapa bulan terakhir tidak ada yang membuat SIM. Padahal, cukup banyak penyandang disabilitas yang mengendarai motor roda 3. Dwi menyadari sampai saat ini memang masih belum ada produsen motor yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Aturan khusus soal standarisasi motor penyandang disabilitas pun belum ada sehingga set Lantas belum memiliki unit sendiri dan membuat para pembuat SIM harus menggunakan motor mereka sendiri atau meminjam rekannya. Produksi untuk kendaraan disabilitas belum ada. Kita juga tidak punya unitnya, sehingga harus memakai motor sendiri, kata Dwi. Kegiatan sosialisasi dan motivasi pembuatan SIMD itu disambut baik para perserta. Perwakilan perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kabupaten Semarang, Bini mengapresiasi langkah set Lantas Polres Semarang. Dengan kesetaraan hak tersebut, ia berjanji para penyandang disabilitas juga akan tertib berlalu lintas. Ujian SIMD yang harus dilalui penyandang disabilitas tidak dibedakan dengan pembuatan SIMC kecuali pada jarak halang rintang. Pemohon SIMD juga harus melalui ujian teori dan dua ujian praktik, yaitu pertama di lapangan ujian dan kedua di jalan raya. Terima kasih semoga bermanfaat. Terima kasih.